Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar kegiatan pelayanan terpadu Ghost to Banjar di Pasar Tukat Belatung Desa Ban Kecamatan Kubu Karangasem. Melalui kegiatan tersebut berbagai pelayanan dilaksanakan seperti pelayanan kesehatan hingga pemberian bantuan. Sebagai agenta rutin pemerintah Kabupaten Karangasem, pelayanan terpadu Ghost to Banjar kali ini dilaksanakan di Pasar Tukat Belatung Desa Ban Kecamatan Kubu Karangasem. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Karangasem Gusti Ayuma Sumatri. Berbagai pelayanan dibuka untuk masyarakat serta dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial, penyerahan paket alat perikanan, dan paket bantuan sebako kepada lansia. Bupati Karangasem Gusti Ayuma Sumatri menyatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang melibatkan seluruh OPD di Karangasem. Kegiatan bertujuan mengedukasi masyarakat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Melalui kegiatan ini, perkembangan masyarakat Karangasem sudah mulai terlihat seperti bangkitnya UMKM di Desa-Desa. Kegiatan ini juga melibatkan donatur dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat, serta sekaligus mengedukasi dan memotivasi masyarakat agar nantinya bisa menjadi pengusaha. Ini program yang kiranya ini mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Kita program daripada inovasi yang kita lakukan adalah Ghost to Banjar. Ini dilakukan setiap bulan sekali. Jadi seluruh kepala OPD nanti bergabung bersama-sama, instansi vertikal, horizontal, bergabung bersama, apa yang mereka bisa lakukan buat masyarakat dalam mengejukasi perkembangan masyarakat sesuai dengan 9 program unggulan kita. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Kita menghadirkan mereka dalam mendidik mereka untuk biar bisa mereka masyarakat di pedesaan, di pegunungan itu gak jauh-jauh mengenal teman-temannya. Mana teman yang kaya, mana teman miskin, mana teman yang pintar, mana teman yang bodoh. Sehingga di sini pertukaran ilmu pengetahuan akan ada. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, Iwayan Putulabbe Erawan mengatakan, pelayanan terpadu Ghost to Banjar kali ini merupakan yang ke-8 kalinya. Melalui pelayanan terpadu Ghost to Banjar diberikan pelayanan dari semua OPD di Kabupaten Karangasem. Semua jenis pelayanan yang ada di Kabupaten Karangasem digeser ke desa-desa guna memudahkan masyarakat. Ini Ghost to Banjar yang ke-8. Di tahun ini hanya kita bisa anggarkan 8 kali. Sebelum program, yaitu program pelayanan itu diberikan oleh semua OPD pelayanan, termasuk ada PU, BPD, pokoknya dari kementerian, lembaga juga ada. Semua jenis pelayanan yang ada di Karangasem kita geser ke desa untuk masyarakat bisa mendekatkan diri. Iya, sejenis jemput bola. Bisa izin langsung, sehari. Bagi izin yang tidak perlu menjawab lapangan itu bisa sehari. KTP langsung, kalau teman-teman yang mau urus BPJS langsung di sini gitu. Kartu ya. Kegiatan juga dirangkai dengan pemberian hadiah ke masyarakat oleh Bupati Karangasem. Desa Karyani dan Gung Krishna, Bali TV.